selamat menikmati nasional ya mas ya bareng sama Tera Tour and Travel kita mau masuk kita masuk ke dalam ini om duta kita harus cuci tangan dulu kita harus antri cuci tangan dulu ini tim GLD sedang memasuk perpustakaan nasional lagi perkot dulu ya gimana nih Pak Kandung kita lagi perpusnas ini perpusnas perpustakaan nasional ya perpustakaan nasional ini untuk yang ketiga kalinya oh Pak Kandung udah tiga kali sebelum pandemi ngambil mobil itu oh disini mobil keliling apa perpustakaan keliling kalau om duta baru sekali baru sekali ini yang ke perpusnasnya ya baru sekali perpusnas ini posisinya di depan teman monas ya teman monas itu di seberang sana satu komplek lah ya tadi udah barcode udah bisa biar bisa masuk scan PR kodis sebelum masuk ke perpustakaan nasional punya tapi udah jadi belum udah jadi belum kalau sudah scan kita masuk kita check in di perpustakaan nasional tetap menggunakan memakai masker atau kalau kesehatan nah ini bagian dalam dari perpusnas nah saya masuk CCTV tuh ada udok iya 35 derajat kita lihat nih di dalam perpusnas ini ada Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta ini tentunya Presiden pertama Soekarno Bung Karno oh ini tes kecepatan ya baca masih terang apa enggak yang lihatnya ya apur apa enggak apur apa enggak apur apa enggak ya iya salah satu pojok dari perpusnas di bagian depan Naskau Ulu menjadi kekayaan budaya masyarakat wilayah Sumatera bagian selatan mencakup provinsi Sumatera Selatan Bengkulu dan Lampung diperkirakan Aksara ini tumbuh sejak abad ke-12 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-17 dan ke-19 Masehi tulisan ini banyak digunakan untuk menyampaikan ajaran agama pengetahuan pengobatan ketua dan kearifan lokal ini oh iya seperti huruf-huruf Lampung huruf Lampung ini tadi Naskah Ulu jadi hurufnya huruf-huruf Lampung ini memang berada di Sumatera Selatan Bengkulu dan Lampung tadi ini hurufnya seperti huruf-huruf Lampung Aksara-Aksara Lampung ini Swaka Dharma Swaka Dharma termasuk salah satu dari 10 Naskah Ciburui yang merupakan salah satu kebuyutan Bunda Sunda Kuno di Bayongong Garut Jawa Barat ditulis oleh Buyut Nidawit di Kuta Wawatan yang pernah bertapa dipertapa Niteja Buruh Buruh Naskah diambil oleh Raden Arya Candra Beranegara Bupati Berbes pada tanggal 1882 diserahkan ke Kepol yang kemudian disimpan di Batapias Houston N Nah ini Isi naskah percakapan antara dua orang seorang guru dan murid yaitu seorang yang mengabdi pada Dharma ditulis dalam bentuk wisi berisi petua yang harus diikuti oleh seorang yang ingin mencapai kelepasan alias pembebasan dari penderitaan hidup di dunia di dalamnya tergambar konsepsi kagaman Hindu Buddha dari mulai cara kaktik beragama hingga konsep kehidupan sesudah mati dan disampaikan dalam bahasa kuitis Nah ini bentuknya poruk-poruknya ini secara kuno perjalanan ke dalam ini kita lihat naskah-naskah kuno oh ini binisi binisi kapal-kapal binisi nah itu yang lama mukaan kartas daluang dan ditampilkan di perpusnas ini keren sekali kita buat perpusnas sepuluh biasa keren keren bahwa unik oke oke keren sempurna itu jatuh wonderful manap juga sempurna mantap 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 keren kita ini sudah jam 9 boleh bisa masuk ke perpustakaan nasional ini bersama tim gerakan literasi daerah Lampung Barat kemudian komunitas literasi lamban baca dan semua pendukung literasi di Lampung Barat kita akan masuk ke perpustakaan Republik Indonesia perpustakaan nasional Republik Indonesia nasional liberary of the Republik of Indonesia biblio tikwe nasional de la Republik di Indonesia nah saya bahasa Cina ini pandai don saya bahasa Arab anda anda majenun nah perpustakaan Republik Indonesia kalau di tengah bahwa bahwa masih bahasa Inggris tuh yang di atas bahasa itu bahasa itu bahasa Biblio 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 Indonesia Indonesia saya bahasa Cina kalau sering ini sering lihat apa cap langit kalau beli minyak angin itu bisa baca kita lanjut dan lanjut masuk entran C kita masuk masuk perpustakaan nasional keren nah kalau yang di depan tadi banyak ada naskah-naskah kuno kalau disini sudah buku-buku modern buku-buku tentang Pak Jokowi ada disini ini buku tentang Pak Habibi ini buku Sukarnegawati kita akan lanjut ini bola dunia balak bola dunia kita akan masuk kita akan audiensi dulu ya ini luar biasa sekali akhirnya menjadi 3 tahun GLD kita bisa tiba di perpustakaan nasional ini sesuatu yang luar biasa banget biar nanti jadi inspirasi disana ya oke mantap kita lanjut kita lanjut yuk kita mau audiens dulu kita mau audiens dulu ya sama dari di kepala perpusnya ini kita enggak belum tahu juga belum tahu juga ya kita kita akan masuk alias kuru ke dalam ini di ruang audiensnya kita mau audiens mau ngobrol ngobrol ngici ngici marok bertransformasi bertransformasi jadi kita kita ada program namanya transformasi perpustakaan berbasis nutrisi sosial mungkin pernah ada yang dengar ya jadi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan tetapi juga mensejahterakan artinya perpustakaan sudah berubah apa namanya pengelolaannya tidak hanya tempat pembaca tempat pembacaan tetapi lebih dari itu sebagai ruang pembuka berbagi pemberdayaan masyarakat misalkan menyiapkan koleksi menyiapkan bahan bacaan tetapi kami mengkolaborisikan peneliti-peneliti kemudian penyuluh-penyuluh kita kerjasama bagaimana masyarakat itu bisa daftar kemarin kami ke Jogjakarta ya ke daerah melalui melalui Pak Pajar Alhamdulillah kami gerakan literasi daerah di Lampung Barat ini sudah terbentuk selama lima tahun gerakan literasi daerah kami ini sudah memiliki lamban-lamban baca itu pojok-pojok baca kami kasih lamban baca karena barang Lampung jadi lamban itu adalah rumah rumah cepat orang membaca di lamban setiap pekon kami ada 131 meja atau pekon jadi 131 pekon itu memiliki yang namanya lamban baca atau pojok baca nah pojok baca ini kami terbentuk oleh para perampin-perampin atau para desa yang ada di pekon masyid nah ini lamban baca ini yang sudah aktif yang paling aktif adalah 97 lamban baca yang paling aktif sekali nah permasalahannya memang kami sebagai gerakan literasi daerah ini selalu memantau pojok-pojok paca dengan memberikan bantuan-bantuan buku memberikan bantuan-bantuan rat tetapi memang sangat terbatas karena anggaran kami tidak begitu banyak dipandang mungkin bukan sebelah mata sebelah empat mata bagi saya itu tidak pegiat literasi adalah ujung tombak tanpa pegiat literasi perpustakaan masalah pun gak ada apa-apa satu dua satu dua lalu 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 danau 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 daerahnya dingin sejuk banyak kabut di Banda lebih dingin di Bandung Jadi ada negeri di atas awan, nanti naik lagi. Kalau perlu-perlu diskusi melalui Zoom, kita bisa fasilitasi itu. Kita punya yang 100, 300, 1.000, 5.000 pun ada kalau mau fasilitasi Zoom. Lalu ini adalah kita siap bekerjasama sama berbisnis, punya mantap pemanyolin terakhir. Dan kami juga di sana punya sekolah-kompinya juga jadi begitu masuk. Wisatanya kita bisa mendengar kopi semua, nanti kita bisa kopi-kopi cantik di sana. Sekolah-kopinya itu bukan sekolah-kopi yang formal, tapi non-formal. Nanti dari buku ini aja, Bapak Dinas tadi masuk. Makan dong, Bapak Dinas. Makan dong. Nanti buat surat dari kepala dinasnya saja, mengajukan kegiatan peningkatan inekritasi masyarakat. Nanti ke pusnas akan berkontak ke Bapak Dinas. Kita jadwalkan peningkatan inekritasi masyarakat atau kegiatan film. Kegiatan film ini dulu. Satu kegiatan besar, agenda di dalamnya ada FOUA, dengan berbagai lembaga sekolah. Kemudian ada penghubungan bunda literasi, ada bantuan-bantuan. Puncaknya adalah talk show, dialog antara eksekutif, pemerintah, di model legislatif, langsung komisi 10 DPR, dan teknoprak, warna terdemisi. Itu bicara tentang literasi. Itu didadari APBN. Jadi, di daerah, dikasih duit lagi. Kalaupun sudah ada bunda literasi Kabupaten, kita pernah buat, saya buat di Nagi Kio, dikukuhkan langsung oleh kepala pemustakaan nasional saat itu, bunda literasi Kabupaten, setelah dikukuhkan, langsung bunda literasi yang mengukurkan, bunda literasi kecamatan dan desanya. Jadi, benar-benar, biar-benar jalan. Nah, nanti kalau memang bunda Kabupaten sudah ada, ya kecamatan desanya langsung saja. Gila, Pak Coba, Pak. Nah, sekali lagi. Ini adalah kecamatan. Dan nanti perpustakaan, dan program yang mendukung bunda literasinya. Karena, kan di bunda-bunda literasi Kabupaten Provinsi ini, kan ada bunda PAU, bunda Pesaka, banyak sekali, kan? Nah, alibatkan bagi yang literasi. Kalau bunda-bunda literasi kecamatan, dan memang sudah jalan, memang stakeholder semua kegiatan, setiap dinas itu mendukung. Dinas Kesehatan menukung. Bahkan di setiap nanya. Kita punya... kusus ke Sarawak-Inak di 15 kecamatan. Itu semuanya punya yang namanya... minat daya. Kusus ke Sarawak-Inak di 15 kecamatan. Dinas Kesehatan menunjukkan gpNP. Gerakan, perkembangan minat daya. Masyarakatnya minat daya. protokol dari sejarah GPMD. Belum ada. Bidang kita ada tapi. Minat daya. Iya, tapi organisasi masyarakatnya, kan kalau pegang liberasi kan di-dini. Nah, organisasi masyarakatnya? Banyak GPMD. Jadi perpustakaan menerjemahkan program-program dari juta literasi ini melibatkan juta literasi. Juta literasi itu dibatkan saja anak-anak-anak-anak. Buatannya sekadar dari perpustakaan saja, buat mereka jadi juta literasi, kemudian pegiat literasi, kemudian JPMD. Mohon izin Pak, kalau juta literasi baru ini, kita sudah ada pemilihan mulai merana yang pembara. Jadi kita sudah punya duta literasi, semua duta sudah kita pilih di saat itu. Jadi banyak orang lain yang belajar ke tempat kita. Oh ya tadi kata Pak kita, mesti ada hidung perpustakaan yang mega, yang berpustakaan. Karena semua kabupaten itu banyak bagi kita. Terutama soal buku, kami sudah tidak tertangkap perpustakaan. Terakhir belum bagus lah, sehingga orang masih harus baca ke sana gitu. Ya latihan kan, Bapak Ibu datang di sini, tahu. Di lantai 24 dari Berpus Langgahan Nasional. Berpustakaan, Bapak Ibu datang di daerah, daerah, daerah. Dari Presiden-Presiden, Presiden pertama, Presiden-Presiden pertama. Terus juga sebut perpustakaan yang telah berkata-kata. Nah, harus di. Ini dari lantai, kita di rotoknya. di lantai 24 tadi dari foto-foto dengan background monas kelihatan benar kemudian ada lautnya kelihatannya kalau sore kalau sore keren ini ini lantai 7 nanti dia bisa bercerita jadi kita seperti di jomini ada sang-sang lagunya juga coba di Rabah-Rabah di Rabah di Trawang Hai waiting Krisno Jalani Oos hehehe 5m yang biasanya itu masih 5m yang masih gilang ya belum panjang banget belum total itu ada lovis yang bakal dia ada di sini ini Pak ngasih ini ngelain ini lo lovisin jadi kayak scanner gitu? iya bener di scanner dari sini ada tampilannya bukunya nanti bisa dibusarin karena yang bisa dibesarkan dibesarkan dibutang gitu ya zoom in zoom out itu juga bisa bersuara gitu oh ada audionya nih? ada tapi bahasanya bahasa Inggris jadi kalau kita masyarakat tidak menghargai orang yang lebih tua berarti itulah akar hidup mereka oh buku koleksi ya ini tempat layanan anak nih luar biasa ya keren muli 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 baca apa? twee hehehe hehehe jangan, jangan jangan seperti itu jangan ini dan ini tempat baca bukan tempat HB hehehe keren ya Bang ya jadi tampilannya kalau untuk perpustakaan anak ini kayak gini ya ceria warna-warni ada gambar-gambar yang tepang dong Oh gitu Oh gitu itu ciri-cirinya kalau bukan anak-anak ya karena kan anak-anak kan biar lebih awet kalau anak-anak sering cepet ini ya bukanya enggak hati-hati lah ya kurang Oh jadi ciri-cirinya buku anak-anak itu tebel sini ya oke baru tahu saya itu Bang kan ada yang sekarang itu yang buku paket ada yang bawah kayak gini ada yang dia lembut itu sesuai dengan usia gitu jadi beda-beda hai oke Oh bayang cel lagi membaca buku ini bukunya bagus untuk read out nya jadi apa itu membaca nyari Oh di lambat-lambat baca nanti ke depan kita akan ada program kegiatan read out membaca nyari kemudian kita akan apa ciri-cirinya buku itu read out read out nya artinya gini buku itu kayak gambar sedikit teks tapi dia kayak akan jadi untuk bercerita kita ulang lagi ketika kita bercerita tidak hanya teksnya yang sedikit itu kita kembangkan Oh muncul interaksi dari anak Oh gitu melihat gambar Oh bercerita lagi tapi apanya dari situ ya temanya ya kita harus seorang pembacanya ring ya ketika bercerita teks itu harus kita tunjukkan kemudian kemudian agar anak itu tahu dan ini biasanya anak-anak di usia TK 1 2 2 2 besar kan tidak mungkin dengan membaca nyari umur 6 sampai 8 tahun lah ya umur 3 tahun juga bisa sebenarnya karena begini daya imajinasi mereka lebih tinggi mereka kita tunjukkan gambar ini kita belum bercerita dia tidak akan oh itu petang iya oh itu bapak lagi lagi membersihkan sawah nah ini seperti itu nanti kita akan mengembangkan daya imajinasi anak dengan buku melalui gambar oke bu mantap 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 ya tempatnya juga keren ya tempatnya keren ya Cik gambarnya mantap Cik lihat sekiru udah makan anak-anak ini tempat yang baca ini luar biasa hari ini muli dia pengen sekali ingin sekali gua baca di perpustakaan anak ini hari ini dia membaca kartu pintar mudah-mudahan nanti dengan hari ini mulai datang ke perpustakaan nasional dia akan mencintai dan cinta membaca dia melihat sudah satu dari bukunya dibaca ya sekarang yang kedua nah satu lagi jadi kalau kita anak kita sudah rajin membaca di sini itu ada yang namanya tabungan tabungan buku jadi nanti seperti buku ianya seperti buku tabungan sehari dia baca berapa besok dia baca berapa lagi di apa namanya di terak sama seperti kayak buku tabungan lah ya kalau buku tabungan ada nominan uangnya kalau di sini ada beberapa buku yang dibaca judulnya keren banget karena sih mantap aman nah ini ini anak-anak dari mana ya yang lagi baca ini dari lewat nih dari teka mana jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspah asal jalan 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 Terima kasih.